Hai misteri candi Borobudur yang belum terungkap hingga kini Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia peninggalan nenek moyang orang Indonesia disamping gemegahan arsitekturnya ternyata Borobudur masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap Borobudur ditemukan pertama kali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Tampfort Raffles yaitu seorang gubernur jenderal Inggris yang memerintah di Jawa pada waktu itu candi tersebut diperkirakan yang dibangun selama 100 tahun sejauh ini bagaimana candi tersebut dibangun juga belum bisa dijelaskan secara pasti namun berdasarkan pengamatan para arkeolog dulunya candi ini memiliki satu stupa raksasa di tengahnya karena khawatir akan runtuh karena tekanan yang terlalu berat maka stupa raksasa ini diubah menjadi satu stupa besar dengan tiga tingkat stupa kecil-kecil di sekitarnya namun bukan hanya soal konstruksinya saja yang masih menjadi misteri ada beberapa penemuan yang lain yang masih menjadi tanda tanya besar hingga kini berikut diantaranya ukiran UFO di relief candi dari beberapa peninggalan purbakala dunia yang memiliki relief menggambarkan penambakan UFO atau piring terbang ternyata Borobudur salah satunya namun belum bisa dipastikan kenapa dibuat pola seperti itu apakah itu memang benda UFO yang dimaksud atau simbol lain beberapa dari para ahli berpendapat bahwa piring terbang yang berbentuk seperti UFO itu bisa menjadi simbol dari tujuh permata kerajaan dalam kosmologi Buddhis akan tetapi masih belum ada bukti yang sah dari pernyataan ini kemudian mitos kuntobimo jika diperhatikan di candi Borobudur terdapat beberapa stupa berlubang yang didalamnya terdapat arca kuntobimo dengan posisi Dharma cakra menurut legenda siapapun yang dapat menyentuh patung dengan tangannya melalui lubang stupa maka semua keinginannya akan terpenuhi untuk pria disarankan untuk menyentuh jari kelingking patung sedangkan untuk wanita dianjurkan untuk menyentuh jari kaki entah dari mana kepercayaan seperti ini dimulai kemudian relief tersembunyi ada satu relief yang tersebut di kaki candi dan dikenal dengan nama karma wibhanga relief ini menggambarkan adegan kriminal yang sensitif seperti pembunuhan pemerkosaan dan aktivitas kekerasan lainnya sampai kini tidak ada yang tahu mengapa ada relief seperti itu yang tersembunyi di candi Borobudur relief itu sendiri pertama kali ditemukan oleh J.W. kerman yaitu pada tahun 1891 kemudian arsitektur candi Borobudur satu hal yang menarik untuk diperhatikan dari candi Borobudur adalah arsitekturnya candi Borobudur memiliki susunan yang sangat presisi dimana setiap batu yang menjadi bagian dari strukturnya ditempatkan dengan sempurna dan sangat tepat biasanya untuk melakukan hal seperti ini membutuhkan kemampuan perhitungan matematis yang sangat baik pertanyaannya siapa yang bisa mendesain seluruh konstruksi candi berukuran raksasa ini menurut legenda perancang seorang candi adalah guna Dharma yaitu seorang tokoh intelektual pada masanya akan tetapi tidak ada cukup bukti untuk mendukung pernyataan ini kemudian dibangun di atas danau purba seorang mahasiswa dari jurusan geografi Universitas Gajah Mada bernama Helmi Murwati ia menyebutkan tentang keberadaan semua danau purba yang dulunya berada di kawasan sekitar candi Borobudur berdiri jauh sebelum candi tersebut dibangun hasil analisis sebaran endapan Lampung Hitam menunjukkan bahwa endapan tersebut berasal dari material vulkanik dan batuan ditambah dengan citra satelit yang menunjukkan aliran sungai yang bermuara berada di danau ini diperkirakan danau purba ini terbentuk pada zaman Pleistocene dan berusia 10.000 tahun yang kemudian menyusut karena ulah manusia seiring dengan perkembangan peradaban di sekitar danau tersebut lalu singa urung patung berwujud singa ini berada di sebelah kiri dan kanan tangga masuk candi singa urung atau dalam bahasa Jawa berarti hari mau gagal memiliki mitos yang cukup seram menurut mitos yang tersebar jika ada pengunjung yang menaiki patung dan berkata kasar maka ia akan didatangi singa dan selalu dihantui dalam mimpinya mitos lainnya juga menyebutkan bagi sepasang kekasih yang mendekati singa urung maka mereka akan putus atau gagal menikah meskipun begitu ini hanyalah sebuah mitos dan belum bisa dibenarkan kemudian ada jam raksasa di Candi Borobudur tak hanya menjadi tempat bersembahyang Borobudur juga memiliki misteri tentang jam raksasa Candi Borobudur memiliki 72 stupa berbentuk lonceng terbalik stupa utama di tengah berfungsi sebagai jarum jam dan stupa kecil di sekelilingnya sebagai penanda sinar matahari menghasilkan bayangan untuk stupa besar dan akan melewati stupa di bawahnya namun masih belum diketahui tapi pasti cara membaca waktu pada jam tersebut hingga saat ini misteri jam raksasa belum bisa dibuktikan dan dipecahkan secara ilmiah benarkah ada jam itu seorang arkeolog menyebutkan bahwa sangat mungkin Candi Borobudur ditinggalkan ketika pusat pemerintahan itu berbeda walaupun itu tak benar-benar hilang dari memori masyarakat jika memang begitu Candi Borobudur sudah ditinggalkan oleh penganutnya beberapa abad sebelum Candi-Candi di Jawa Timur Borobudur tak sepenuhnya terabaikan buktinya keramik dan koin diongkok dari abad ke-11 dan abad ke-15 ditemukan di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati